Intro Kami sangat senang dan sungguh sangat bersyukur kepada Allah SWT Akhirnya Bang Halilintar mau datang dan menemui Papa di Lampung Dan dalam pertemuan itu tentu terjadi sebuah penampakan yang mengharukan Dan terharu tanda bahagia, terharu tanda rindu Antara ayah kandung dan anak sulung kesayangannya Begitu juga terhadap cucu-cucu Papa yang datang ke Lampung Di rumah abang kami, Andi Asmit Yang mana di sana juga terdapat makam atau kumurannya Mama kami yang tercinta Yang ketika sakit Dirawat di rumahnya Bang Andi Dan ditakdirkan Allah Meninggal dunia dan kembali ke Rahmatullah Di Tanah Lampung Sekali lagi kami sangat bahagia Akhirnya Allah menggerakkan hati Bang Halilintar Untuk menziarahi makam Mama di Lampung Dan kami sempat di telpon Di video call oleh Bang Andi Dan juga melihat suasana Bagaimana terharunya Papa Terjadi tangisan Dan juga luapan emosional Kehiduan Antara anak dan orang tua Saya secara pribadi Spontan Ketika diberi kesempatan Walaupun melalui video Saya mengucapkan ahlan wa sahlan Selamat datang Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Dan saya mengucapkan Mohon maaf lahir batin Kepada Bang Halilintar Jika ada kesalahan Dan kekhilapan saya sebagai adik Sekaligus mohon maaf lahir batin Di bulan hari yang baik Hari Raya Idul Adha Kali ini Dan kami semua Terus berbaik sangka Kepada Allah SWT Dan menerima Dengan Ikhlas Bang Halilintar juga mengatakan Akan Menemui kami Adik-adiknya Pada waktunya Yang tepat Alhamdulillah Kita Sambut dengan gembira Kita Tidak ada masalah Sama sekali Dan kita adalah Adik kakak Yang berasal dari Ayah dan ibu yang sama Dari darah yang sama Dari air susu yang sama Tentu hubungan Ini tidak bisa dipungkiri Dan jika ada Ada hal-hal yang Perbedaan pendapat dan lain-lain Itu biasa Di dalam keluarga besar Di dalam sebuah rumah tangga sekalipun Tapi tentu kita mesti Ngambil hikmah Dan menjadikannya sebagai pelajaran Dan terus berpositif thinking Kalau ditanya Tentang papa bagaimana Papa sangat bahagia Dan gembira sekali Dan memaafkan segala Apapun Dan papa selalu Menerima dengan Hati yang lapang Dan tangan yang terbuka Dengan dekat peluk Yang hangat Kepada anaknya Dan bikin orang tua Dimana orang tua itu Sayangnya orang tua itu Melebihi Daripada Sayangnya anak Kepada mereka Ada pepatah mengatakan Sayang anak Sepanjang Galah Sayang orang tua Sepanjang jalan Orang tua akan Melakukan Apapun Dengan anak-anaknya Orang tua akan berkorban Apapun Untuk anak-anaknya Dan orang tua Akan berdoa Untuk kembalikan Apapun Untuk anak-anaknya Itulah mungkin Yang menjadi doa Orang tua kita Sehingga kita berada pada Tahap Atau keadaan sekarang Tidak lepas dari Doa kedua orang tua kita Demikianlah Yang ingin saya sampaikan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam